Halo guys welcome back to my channel jadi video kita kali ini gua akan solo rank dan lawan Melisa ya cuy ya jadi disini gua akan ajarin gimana caranya nge-lending lawan Melisa oke langsung saja kita ke in-game ya let's go Oh ya guys jadi kita udah di gamenya dan kita beli sepatu mana ya karena kita nggak pakai emblem support kita pakai nyambil masasin gua lagi nabung pakai beli emblem support akun baru oke Hai jadi ya trik lawan Melisa itu sebenarnya kuncinya di level 4 sih guys kalau udah level 4 kalian enggak usah takut-takut maju buat multi Melisa ya karena Melisa sekarang itu udah pasti spellnya Inspire muduh langsung dimajuin kita dikasih free clear jadi karena Melisa itu Inspire kalau kita ulti itu dia enggak bisa kemana-mana makanya spell Vengeance buat kita tuh bagus lawan Melisa dan sebenarnya nanti kalau level 4 kita udah full stack 5 Vengeance nyala itu kita bisa bunuh Melisa dengan cepat Oke kita freestyle dulu recall oke tapi kalau sebelum level 4 kalian dikacangin sih sama melisa cuy kalah kita waduh 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 oke guys balik lagi kita udah dua kali dibuat recall sama Melisa ya kalau awal-awal jangan terlalu ini enggak bergerak sejui maju sih menang Melisa soalnya oke kita coba ambil haduh waduh 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 kalau dia skill 2 kita juga skill 2 buat kabur WD boleh-boleh nih Hai boleh Bang Oke level 4 nih waduh-waduh waduh-waduh oke oke aja guys akhirnya kebawah tuh wadah-wadah kita recall di sini kita pancing aja amat guys ngekill 2 hehehe sebenarnya itu akhirnya mau ngancem doang sebenarnya biar kita nggak jadi recall tapi karena gua pd gua mau recall akhirnya dia masuk kepancing kan malah dia yang mati soalnya dia tuh nggak niat masuk sebenarnya dia cuman niatnya ngepancing gua doang biar gagal recall tapi enggak lah gue tahu otaknya dia cok kena Hai kena kena ilusi dia bro sabar bro sabar kita nggak ada Vengeance ya ingat harus ada Vengeance kalau Melissa kalau belum ada DHS Oke Pak Kito dateng kita langsung ulti aja bro Oke ngeri ya Fanny gini kalau gua dikumpul sih mati bro early gamenya terlalu haram Fanny Oke anehnya Fanny nya nggak ada energi dia balik nih kita klip langsung balik mesti Fanny nya datang lagi nih kita siap-siapin aja dia pasti dateng nah kan dia dateng untuk udah tahu coq otaknya dengan Fanny itu kayak gitu mesti coq ini sebenarnya dia dateng lagi nih dateng nggak ya kalau dia dateng bisa bunuh gua enggak enggak ternyata mungkin dihabis buff ya biasanya dia gitu dateng lagi coy ngekill lagi coy bisa mati itu gua tuh hati hati kalau lawan Fanny ya kalau daerah seperempat tuh mending pulang sih ngeselin emang Fanny cloud ini terlalu tipis kalau dikombo sama Fanny wih melisanya cepet banget ke atas buh kayaknya tadi habis dari sini dah tak bersihin aja tapi bisa cicil dikit lumayan Oke bentar tunggu skill 2 guys taruh belakang baru ngepush Oke nggak apa guys Oke ini pada kebawah semua ya naksir sama gua kayaknya yuk maju ulti guys inspire nah gitu bro kalau udah ada kok inspire sih vengen udah ada vengen bisa kita nice Oke nifannya maju nggak ya Oh nggak maju dia oke dapet uret kita guys Oke so far so good ya hahaha gua yang dapet balik coy ngapain Wah gua nggak ikut-ikut ya balik bro gila tadi udah menang loh udah cukup bro tadi udah menang kenapa mau lagi push oke keren akannya mau ulti ya gua taruh skill 2 di belakang jepul turet kita nih oh belum guys belum jepul guys aman guys bunuh aja nih oke turtle masih banyak darahnya kena riset tuh turtle nya tuh santai guys kita datang belakangan ya bro oke mereka nih yang bisa nge-stop gua tuh cuma akai skill 1 nya kalau akai nya udah skill 1 gua masuk gue aman pasti min citar min citar masukin aja nggak apa-apa oke oke dapet mit kita paling kaya ya kita ya wah lapu-lapunya paling kaya juga dong 3-0 cuk kita langsung bikin eh bulu guys karena melisinya udah pasti WON walaupun dia sekarang belum WON ya tapi bikin aja sekarang biar dia bikin nggak bikin WON tetap serba salah walaupun salah juga ya udah nggak apa-apa kita kita menghipnotis lawan guys biar serba salah oke dia lompat kesini nggak apa-apa kita ada skill 2 guys oke man lihat lihat stack dulu ulti kita oh dia WON kan udah WON jadi dia santai kita balik lagi yes mantap WON 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 fani nya mau nge-kill tuh kan dia tuh sangi cok kalau lihat darah mm setengah tuh sangi dia jati wah gila dia maju cok wah ini bahaya sih ini cok nah kan kampret cok dia tuh apa ya gitu doang mati anjir modal pencet ulti doang guys balik lagi guys mati sama Fanny kita ya kita kita kayaknya daripada beli armor mending beli darah cuy beli ini RS build nah karena fani nya udah pistol gua males bikin armor cuy gua bikin darah ya makanya bocor bocor cuy akanya cuy ulti aja bro mantap untung gua beli darah tadi ya yang harga 300 itu tipis banget kita bro ntar masih lot 1 guys santai dulu ambil dulu buff merah kita push atas beli life steal 1 ke dulu guys wah datang lagi ini anak kampret emang wani ini tuh emang kayak gitu dia mainnya emang bener kayak gitu mainnya coba nah brute force jadi baru kita life steal andalan gua nih bro life steal bro kita dikasih buff merah ya sama Paku itu ya oke bawah lagi bentar kita staking minion dulu kita staking ini gak usah di clear sisain satu nah kayak gini nanti dia akan ngumpul banyak disitu langsung eh bro rata bos si savani doang gak ada biru dia oke guys mantap kita hehehe 13 menit ya cukup cukup oke lah standar lah game standar jadi gitu aja guys gameplay kita lawan melissa gotlin kita masih legend 2 kita sehari ngepush 1 bintang aja udah cukup ya guys ya oi guys thank you for coming and sampai jumpa di video selanjutnya bye ya 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 ya